Sekarang-kadang, jaman sekarang cowok tuh terlalu agak suka takut, karena mereka belum yakin juga, tapi, hey, beneran! Hai guys! Selamat datang ke channel hari ini! Jadi hari ini, gue baru dapet bintang tamu lagi, Aghika! Hai! Tapi kemarin kita main games, biasanya tuh channel gue isinya main games doang, gue gak mandi, gue doang yang di baju Hari ini bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen yang udah kalian jawab, yang udah kalian tanyakan di Instagram gue Jadi gue kemarin sempet kayak nanyain gitu, kalian mau curhat apa gitu Ngejawabinnya sambil main, jadi kita di belakangnya ada main golf gitu Sambil main Sambil main Tapi mau ke bola? Enggalah! Jadi gue sekalian mau diajarin sama Anggika, main golf Gue gak bisa, Grace Curhat yang pertama adalah? Belajar dari pengalaman Kalo gue kodein aja, siapa tau beda bumi Berarti sukanya sama orang bule Emang kenapa? Emang gak masalah juga sih Tapi kodenya juga beda gitu loh Kode Kodenya Kode-kode Cara ngodeinnya gitu loh Oh gue kira kode dong Kode posnya juga udah Gak apa-apa siapa tau kalo jadi udah jodoh terus nikah jadinya kayak gue Eh, kita sekalian main lah Ya ayo Swing Swing lah Kamu dulu lah yang jago dulu Ya udah Wah Mohon maaf Wah Seratus, seratus Ya Bener sih? Oh iya, gitu Bo Mohon maaf Terus kaki gue gini Kaki gue jinjit coy Yeay You hit your first ball Gak Gak Boroboro katanya Lumayan 14 meter 15,2 Layal dia Kalo ada cewek yang suka sama cowok tapi takut Untuk suka sama cewek Cowok suka sama cewek Be a man Jangan jadi pengecut Iyalah gimana Ceweknya mau tau kalo misalnya kamu suka sama Ya siapa tau dia juga suka balik ya Iya Kalo tadi lo tarah bilang-bilang Iya Iya Gak tau yaudah dia move on sama yang lain aja yang gue tarahin Nanti di friendzone-in Yah Kalo aku sih menurut aku gak salah Kalo Tapi kalo udah deket banget ya Maksudnya kayak Kalo Udah yakin banget Udah yakin banget nih dia juga merasakan hal yang sama gitu Kalo gue Gue iya sih Apa? Karena gue di PowerPoint yang nembak Tidak sih Indirectly Nembak Lihat deh Cowok ada disitu Jadi yang sekarang kamu yang nembak Engga sih gak nembak Tapi kode keras Oh Tapi mengungkapkan gitu Maksudnya kayak secara tidak sadar karena menurut gue yang kayak jaman sekarang cowok tuh agak suka takut karena mereka belum yakin juga, tapi hei, beneran! jadi lo takut? karena mereka kurang yakin gitu untuk bilang hei, betul kurang yakin, jadi gue kayak kodanya keras kalau gak dimakan kodanya yaudah tapi gue juga sama, kalau misalnya udah deket banget dia berasa kayak, oh, apa? daripada hubungan tapasatus? bener! terus kita dimainkan? bener, bener, bener kita tanya, apa kita? bener, kita pastikan pastikan hubungan kita mau dibawa kemana? mau dibawa kemana? tapi kayak cewek-cewek disana kayak, jangan mau dong udah dinyajuk jalan, udah nonton film setuju udah pegangan tangan setuju terus hubungannya masih gak jelas, udah sayang-sayangan setuju tapi aduh, sayang banget lo dibaduh-aduhin eh, sekarang kamu lah ayala problema biar keliatan gitu gue, bodohnya kan keliatan gitu kok agak bedul banget Terus gak kayak aku, Anggi. Kan lu pemuang gak? Ini otot aku kejang lho. Tadi udah udah diset lho? Oh udah. Wow, jauh, 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 jauh. Kok gak 100? Menunggunya udah di dalam peratasi apa? Iya nih, menurut aku sih kalau nunggunya udah terlalu lama. Tapi terlalu lama gara-gara apa juga. Kayak disuruh nunggu, lo mau gak nungguin gue? Kan ada yang kayak gitu pasti. Atau gak yang kayak, iya kamu tungguin aku dong. Aku mau makan. Terus gak dateng dateng. Kok gue harus lebih jauh ya mikirnya nungguinnya? Tapi kenapa gue lebih jauh nungguinnya? Ternyata dia makan doang. Terus kayak lo ditinggalin, tinggalin aja. Ternyata kita bilang kayak nungguin atau melepasin. Suruh lepasin aja kalau disuruh nungguin makan. Itu berarti dia tidak sayang lo. Masa bisa-bisanya ditinggalin makan. Serius nih, masanya kalau menunggu aku belum siap nih secara finansial untuk nikahin. Tungguin. Tapi kalau misalnya ngomongnya kayak gini gimana? Aku tungguin deh. Karena aku gak tau aku... Kapan putusnya sama si cewek lain. Gitu lepasin. Lepasin. Kamu mau nungguin aku gak sampai aku putusin dia? Iya. Aku lagi nunggu si cewek aku yang ini putusin aku. Kamu mau tungguin aku ya? Jangan, jangan. Lepasin dia. Biasanya gini. Nungguin aku kelar sekolah. Kelar sekolah gitu loh. Baru aku masukin sama kamu. Kelar S1 atau S2. Tungguin. Tungguin sih. Karena itu masa depannya dia. Iya bener. Jangan diganggu-gugut sih sebenernya. Iya. Karena kan hidup orang kan beda-beda gitu. Iya betul. Dan itu kan juga buat kebaikannya dia juga. Kebaikan lo. Kalau dia kerjaannya bagus. Terus nikah sama lo. Terus gajinya oke. Lu juga hidupnya juga oke. Terus ya saling suportif lah. Bener. Terus kalau lo suportifnya dia bisa support lo balik. Bener. Dan kalau bisa S2 baru? Kalau dia worth it untuk ditungguin. Tungguin. Kalau enggak. Kasih. Udah pulang yuk. Gimana? Gampang. Apa? Jangan lupa untuk cari seru. Cari sebel. Kalau udah setelah melewati masa SMA. Awal kuliah. Kayak beda banget gitu loh. Apa cara melihat laki-laki gitu. Sekarang melihat personality-nya. Melihat dia. Melihat masa depannya itu seperti apa. Nyambung dia. Paling penting nyambung sih. Kayak. Apa? Dalam. Pemikiran gitu loh. Ngobrolan. Ngobrolan. Iya kalau pacaran terus gak bisa ngobrol sama Ica itu gimana. Bener. Kalau gue suka tipe banget. Tipe cowok yang kayak pinter gitu. Jadi kalau diajak ngobrol apapun. Tapi kalau terlalu pinter juga susah. Enggak maksudnya kayak. Pinter dalam arti kayak. Bukan yang pinternya jenius gitu loh. Ngomongnya tetap apa doang. Tapi kamu tau gak. Di tahun ini 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 ini. Enggak gitu. Maksudnya pinternya dia dalam obrolan tuh. Dia bisa nyambung. Ke banyak. Ke banyak. Banyak topik. Topik gitu loh. Apa aja bisa diobrol. Apa aja. Iya sih betulnya. Jadi bukan yang kayak. Kayak kita kalau lagi ngebet. Diam-diaman gitu. Aduh bingung banget. Terus main handphone. Terus kayak. Googling. Soalnya gue tipe orang yang kalau. Kalau ketemu sama orang. Lebih suka ngobrol. Panjang-panjang gitu. Daripada. Gue juga. Jadi kalau berteman. Kalau pacaran lebih enak. Jadi bisa jadi teman. Bisa jadi pacar. Bener. Bener. Karena kalau nanti. Apa. 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 Kalau gampang mendapatkan hati. Fisik. Penting gak? Fisik menurut aku. Menakung. Hati wanita itu. Enggak. Kalau aku enggak sih. Enggak terlalu. Aku enggak terlalu. Aku enggak terlalu sih. Karena menurut aku. Kalau. Apa. Kadang tuh ada charming sendiri gitu loh. Iya. Yang bisa bikin dia gansok gitu. Setiap orang ada charming sendiri. Ada charm sendiri gitu. Ya gitu lah pokoknya. Ya berita lah. Jadi. Cara hatingnya gak tau juga gue gimana. Tapi tiap. Tiap wanita tuh beda-beda. Beda-beda gitu. Tergantung situasinya juga. Tergantung situasinya juga. Bisa jadi kalau. Bisa jadi kayak. Dalam. Apa. Jatuh cinta pada pandangan pertama juga bisa. Ada yang kayak gitu. Soalnya temen aku. Ada yang kayak gitu. Aku enggak pernah deh. Aku enggak susah sih kayak juga. Susah. Susah. I have to get to know the person juga. Iya bener. Kalau ganteng terus sifatnya. Aku juga enggak suka cocoyan kayak soul. Tau dia ganteng gitu. Aku paling enggak bisa banget. Enggak bisa banget tau kalau dia ganteng gitu. Jadi kayak. Aduh. Yang kayak. Eh. Tunggu. 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 Aku harus giniin ke rambut panggung dulu. Iya. Gitu. Ya pokoknya kayak gitu deh. Maaf guys. Pokoknya kayak gitu. Kalau gue sama cowok gue suka jawabnya. Iya. Besok kalau gak hujan. Kalau gue ampuh banget adalah. Pasangan aja gak punya. Lo ngomong-ngomong. Soal nikah. Gua kalau itu. Angkabang adalah. Yang kayak. Pokoknya gue umur 26 nikah. Oh iya. Terus kayak. Oh iya sama siapa. Gak tau. Pokoknya gue udah 26 nikah. Lo kaget kan. Kalau temen gue ada yang. Apa. Dia udah tau gedungnya mau yang mana. Udah didepe sama dia. Hah. Sumpah. Tapi orangnya. Belum ada. Hebat. 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 Jadi katanya. Ya gue pengen banget di gedung itu. Orangnya udah ada. Belum. Lagi ngeri nih. Lagi ngeri nih. Lagi ngeri nih. Kayak tipe-tipe yang kayak. Ehm. Repanya nih kayak. Ih kamu kedusannya. Iya. Gak usah di denger. Kayak iya 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 iya. Terus keluar lagi. Karena. Ehm. Ini. Waktu orang tuh beda-beda gitu loh. Gitu. Kalau soal pernikahan tuh sama. Kayak soal masa depan gitu loh. Gak ada. Gak ada yang terlambat. Gak ada yang. 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 Coba pertanyaan. Mudah-mudahan. Berguna. Berfaedah. Walaupun. Kita ngejawabnya. Ada yang serius. Ada yang bercanda. Cuman mudah-mudahan. Ada yang bisa kalian ambil dari. Pertanyaan-pertanyaan. Dan jawaban-jawaban tadi. Gitu. Udah. Mudah-mudahan tadi. LESSI GOLF nya dari Anggika. Bisa dipakai juga. Sama kalian. Tapi. Ini. Golf dadakan. Jadi. Tidak dengan. Pengunggapan penuh. Ini tadi. Kita udah disediain tempat sama. Jinx and Ashworth. Nineteen. Nineteen. 3D Gulf Simulations. Jadi kalian misalnya mau. 3D Gulf Simulation. Bukan. Apa-apa di Jakarta Selatan. Di Fatmawati. Gede banget. Karena takut kan. ke lapangan, tegup panas, tegup ini, tegup itu dan terlalu banyak orang juga ini kan biar terlalu banyak orang kan jadi session-sessionnya bisa sendiri-sendiri benar-benar cuma sama orang dekat aja oke gitu deh pokoknya kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau mau curhat curhat lagi boleh langsung komen aja di bawah jangan lupa juga subscribe, like, dan share jangan lupa juga buat follow Anggika at Anggika Bowsterly di Instagram iya jangan lupa juga jangan lupa ya pokoknya jangan lupa, jangan dilupain kalau gak ngapain gue disini kalau gak di follow gue baik makasih banget buat kalian yang udah ngasih pertanyaannya sampai ketemu di lain waktu bye, love ya selamat menikmati